Satuan Densus 88 kembali melakukan penggerebekan teroris di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dalam upaya pengejaran teroris Sulawesi Selatan yang kembali ditangkap terduga teroris jaringan Santoso dan dia adalah penjaga rumah Muhtar Hadi, teroris yang tertangkap sebelumnya. Dalam penggerebekan teroris di kecamatan Ala Enrekang, Satuan Densus bersama ratusan anggota BRIMOB dan kepolisian Resor Enrekang dan Resor Tanatoraja menangkap Fahmi yang menjadi terduga teroris. Selama ini Fahmi menjadi penjaga sebuah rumah di Enrekang. Fahmi yang tertangkap langsung dibawa ke Polsek Ala. Polisi juga memaksanya menjadi penunjuk jalan tempat rakitan bom yang disembunyikan di dalam hutan. Polisi belum menyimpulkan apakah Fahmi terlibat dalam jaringan teroris poso yang selama ini kerap meresahkan warga.